Intro Masak apa, Cik? Ulanannya wae, hayu atu masak? Intro Nah, ini Cik, meledak Halo Cik, Cik, kali ini Teh Jenny mau masakin masakan kombinasi antar negara Yang sebutannya Fusion Cuisine Gimana? Unik dan enak banget kan? Nah, makanan yang pertama Teh Jenny mau buat Swedish Meatball Saus Gulai Langsung aja kita ke bahan-bahannya Bahan-bahan untuk bikin Swedish Meatball Saus Gulai Kita perlu daging cincang Nah, daging cincangnya ini 80% daging dan 20% lemak Nah, untuk bumbu gulainya kita perlu bawang putih, ini udah dikupas Bawang merah juga udah dikupas, Cik Cabai merah, disini juga ada lengkuas, jahe, batang sereh Daun jeruk, daun salam, disini aku juga ada kemiri Setelah itu supaya gulanya cantik, warnanya oranye dan juga kekuningan Aku pakai kunyit bubuk Disini ya, untuk membuat meatball, untuk mencampur meatball, aku perlu tepung panir Ini juga ada tepung terigu Ayat dok Telur Udah gitu Ada minyak goreng Air asam jawa Terakhir, kita perlu santan Semua bahannya udah Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya Di depan aku udah ada daging yang dicincang Lalu dicampur dengan telur Sebelum kita aduk rata, kita tambahkan dulu seasoning Garam, gula, merica, boleh ditambah penyedap juga Disini aku pakai kurang lebih setengah sendok teh garam Gulanya juga mengimbangi ya, aku pernah bilang Kalau masak itu, biasanya perbandingan gula dan juga garam satu banding satu Lalu disini juga ada merica atau lada putih bubuk Nah ini diaduk-aduk rata dulu Nah ini ada tepung panir Tepung panir, tepung roti Dan juga sekarang kita masukkan tepung terigunya Diaduk lagi sampai rata Dan saatnya sekarang kita membulat-bulatkan meatballnya Kita ambil kurang lebih satu sendok makan Lalu kita bulat-bulatkan di tangan kayak gini nih Sambil ada gerakan membanting Nah ini udah lumayan bagus Kita langsung bulat-bulatkan aja Lakukan sampai adonannya habis Setelah kita membulat-bulatkan meatballnya Akan kita oseng dengan minyak yang sedikit Tuang minyaknya Nah, menggenang aja ya Biarkan sampai minyaknya panas dulu ya ce Oke sekarang kita akan masukkan meatballnya Berjarak Semua aja langsung masuk ya ce Tuh, kayak gini Lalu kita gerak-gerakin aja Dan kita balik-balik Kalau dirasa udah kecoklatan Nah ce bisa dilihat ya Ini udah matang sempurna Sekarang saatnya kita sisihkan dulu Nah ce ini udah ya Udah disisihkan Sekarang saatnya kita menggoreng bumbu gulainya Kita langsung saja ya Memasukkan bawang merah bawang putih Kemiri sangrai Cabai Wajar di dapur Ini ya cabainya Ada tipsnya ce Kalau menggoreng bumbu Harus dipotong-potong dulu Supaya gak terlalu meledak Ya Kalau satu dia nanti meledaknya parah Meledak Ini udah setengah matang Saatnya kita Memblender dan menghaluskan bumbunya Menggunakan chopper boleh Blender boleh Food processor boleh Yang penting kecampur sempurna semuanya Oke ce-ce Sekarang saatnya kita menghaluskan Melumatkan bumbunya Kita langsung campurkan saja semuanya Kedalam chopper atau food processor Nah ce ini udah halus ya Sekarang kita akan masak bersama dengan santan dan juga air Siapkan wajan Kita langsung saja masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Oke Kita campurkan air dan santannya Perlahan-lahan masukkan air Nah Sambil mendidih Ditunggu gitu ya Kita akan masukkan batang sereh Yang udah diremas-remas atau digeprek Terus dibagi dua gini Masukkan aja Daun salam Tambah wangi Pakai daun jeruk juga Jangan lupa diremas-remas daun jeruknya Wanginya enak pisan ya Ini udah mulai mendidih Saatnya kita masukkan santan kental Dan terakhir kita tambahkan seasoning Garam gula merica Supaya warnanya lebih keluar Aku tambahkan kunyit bubuk Secukupnya aja Terakhir kita masukkan air asam jawa Menis sedep pisan ya wanginya Ini udah menyusut dan udah mengental Bisa dilihat ece-ece semuanya Jadi aku mau saring kuah gulainya Supaya smooth ya Gak ada sisa-sisa bumbu yang masih kasar Bisa dilihat Tuh kan ya Kita mau ambil kuahnya Tanpa ada rempah-rempah Yang masih kerasa teksturnya Sekarang tinggal kita plating aja semuanya Ece-ece Ini di depan aku udah ada mashed potato Udah ada kacang polong ya Direbus bentar Dan semua side dish dan juga garnish Untuk memplating side dish meatballnya Yang dengan saus gula air ini ya Ini kita tata sesuai selera Lalu aku akan memplating side dishnya juga Ini ada kacang polong Nah karena ini ke Indonesia-Indonesia Baratan Jadi aku pakai acar Ada juga ini nih sambal ya Sambal teri, sambal terasi juga bisa Nah sentuhan cabai sedikit nih Supaya lebih menarik ya Lalu disini ada pucuk parsley yang segar Supaya lebih cantik Disini ada jeruk purut Atau jeruk sambal aja Ini jeruk sambal Aku akan menyiram Meatballnya dengan saus gulai Jadi saus gulainya bisa dilihat ya Kekentalannya Langsung tergoda ya untuk jeruk Pastinya anti gagal Enak pisan Rasanya Indonesia banget Penampilannya cantik Luar biasa Dan bikinnya gampang Yeay Swedis Meatball Saus gulai Sekarang saatnya kita ke menu kedua Hmm kira-kira Masak apa lagi ya Cek Sampai jumpa 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 Terima kasih.